Hello everyone, meet me again, Harry S. Mamuaya, on my channel, Harrysum World. Well, ladies and gentlemen, right now, I'm vlogging at Bedugul, Bali, Indonesia. I want to share my experience and my vlog here, so check it out. Well, everyone, untuk Bedugul Tour, yang pertama ini ada di areal parkir, lalu di sini ada tiket masuk untuk parkir. Sekarang kita mau menuju masuk ke areal Bedugul, tanda long-nya. Nah, terus ini pintu masuknya di sini. Nah, ini aku udah masuk, jadi udah di areal Bedugul, jadi dia oleh masih, tamat. Nah, ini mendingan juga, semuanya. Bakar kembali dan kembali. Oke, nah itu areal tamat. Nah, di situ ada playground. Kita bisa lihat danaunya di sana. Berbicara tentang Bedugul, Bedugul is a mountain lake resort area in Bali, Indonesia. It's near on the road between Denpasar and Singaraja. Banyak ada bangunan-bangunan khas Bali seperti ini. Bagus. Terus ini ada semacam hall, jadi kita bisa siap-siap-siap. The place of the area here covers the village of Bedugul and amongst others. Bedugul area enjoy some mountain weather due to its location. atas an altitude about 1500m or 5900 feet above the sea level. Wow, nah, this is the lake. So, demonic botany garden and then opens in 1959. This is the total area 100, and 57.5 hectares. Wow, and this is the largest garden garden in Indonesia. Nah, ini ada mau bebe. Nah, ini ada jembatan. Ini untuk ada air berbuka dan jembatan. Nah, ini speedboot nya. Baratnya bebe. 50.000 rupiah, dan ini speedboot nya 25.000 rupiah. Dan sepanjangnya Yuc, 25.000. Now, to here. Jadi bisa naik kapal. Lepas, nah. ada tanaman bambu kuning di sini ya di pinggir danau nah ini crowded sangat kalau ini kita lihat puranya yang dari sisi sini terbanyak anak-anak foto nah ini pedugul tour kita anak-anak foto di sini bagus ya nah ada di sini nah di sini nah di sini termasnya juga masih ada di sini ya maka memang di atas bukit itu masjidnya nah kita lagi kemana muncul nah ini ada spot foto juga di situ rumah-rumah dengan bentuk yang lucu nah itu ini juga ada spot foto seperti ini jadi luas ini hariannya bersih terus aduh sejuk dan nyaman enak pokoknya ya wah enjoy banget suka nah di situ ada gasebo lagi ini juga ada spot foto di sini jadi banyak seperti ini oke di sana juga masih ada ure ya kita jangan ke sana kita jangan ke sana pokoknya aku tunjukin ke kamu semuanya di setiap sudut yang ada di area kura-kura 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 ini kura-kura ini kura-kura ini kura-kura ini kura-kura ini kura-kura ini bisa untuk tempat orang jadi jaranya kecil terus bisa keliling dano ini keren ya tapi kalau pakai raw sampan ya tenang seperti itu ada nah ini yang lagi jalan Nah itu Kalau itu yang Resort disitu Jadi kita bisa bermalam disini Kita bisa duduk-duduk disitu juga Nah ini ada sedikit matahari Lumayan Agak hangat gitu ya Tadi ya diingin Wedding Air camp area Restoran Meeting Jadi kamu bisa Lewat disini Di dalam sini Kalau mau kulirin Nanti ada Baru-baru danur Nah ini legendar Danur berat Nah sepertinya Kita dari sisi sini Jadi Dalam air Nah disana Nah disana Terlalu keluar Terlalu masuk ke dalam Jadi disini ini juga keluar Aix City oke coba jadi pakar situ juga ada tempat-tempat duduk ya oke kita keluar ke area oke lalu keluar this way out itu disini nah ini terima kasih atas kunjungannya nah ini exit disini oke ya begitulah pedugul tour atau Pura Ulundano kekuratan tour semoga yang sudah kesini bisa kesini lagi yang belum kesini bisa kesini lain kali ya nah ini playgroundnya nah itu ada gasibo ada resto disitu kamu bisa makan nah ini pintu exit keluar sama toilet ada lagi disini nah itu restoran oke nah ini ada restoran Ulundano beratang oke ada motor hotel juga oke sampelah kita in the end of the way of bedugul tour oke oke ini ini kartsong kalau mobil oleh-oleh itu matangah bisa disini ya ini ini lumayan banyak dan luas sampai kesana jadi ini di area lorkin nah disini ada puncak indah bedugul itu ada di area lain ya jadi kamu bisa lewat sini juga ya oke don't worry there's a money changer here so you can change your money well nah terus ada juga untuk makh muslim kamu bisa sholat di masjid agung disini nah ini masjid besar al-hidayah ini kasebunya depan masjid nah itu wow jadi pemandangannya dananya disitu tepungnya dan bagus banget kita bisa foto-foto di atas sini oke kita lihat nah jadi ada beberapa kasebo disini ini ada towernya nah ini masjidnya nah bagus kan nah ini wah megah banget jadi di Bali ini mayoritas beragama Hindu jadi agak jarang masjid tapi area bedugul sini ada besar banget seperti ini ya oke sekarang kita lihat danau nya nah itu luas seperti itu ya dari ujung yang sana nah itu sampai disana oke tadi kita di bawah sana di ujung sana bagus banget ya coba kita lihat dari dekat nah itu nah itu ada street bus kemudian ada sepeda beba air di atas danau anjingannya sampai disini ya vlog kita semoga kamu suka dan lain kali aku akan kasih kamu vlog untuk turism tour yang lain oke well everyone that's all my vlog today and bedugul tour so i hope that you enjoy the video thanks for watching see you next time on my channel and also on my vlog and other vlog other tour see you and goodbye goodbye